stop, jangan skip dulu yang punya karimun bagaimana kalau dipasang double black core ini ada satu klien yang sudah pasang karimun 2 tahun lebih kemudian perawatan berikutnya tambah 1 black core kita saksikan bagaimana dasyatnya karimun 1000 cc jadi rasa 1700 karena kalau ketambahan ini 1 seperti ketambahan 350 cc kalau 2 black core spesial itu setara 700 cc kita saksikan bersama terima kasih hari ini kita lakukan perawatan black core pada karimun ini nanti sama Pak Edi malah mau ditambah satu lagi jadi ini adalah double black core pada karimun pertama yang di dunia ini belum ada Pak dengan kelopornya ini sudah satu tahun lebih belum pernah dibersihkan kita akan lihat bagaimana nanti setelah dibersihkan itu kita akan tampung kuap olinya karena kalau lama tidak bersihkan juga akan membuat kinerja dari black core sangat menurun dan itu tidak baik untuk kesehatan black core takutnya malah ada oli yang terhambat jadi nanti balik ke deksel ini tetap harus dilakukan perawatan ini dilepas dulu kita lakukan pembersihan black core memakai bensin kita sedotkan dari tangki nah ini masuk ke sini bisa dari kanan bisa dari kiri ini karena berjana berhubungan nah setelah penuh nanti kita kocok-kocok supaya nah ini sudah penuh supaya kerak-keraknya yang ada di dalam bisa lumer keluar nah ini kita kita kocok dulu uh 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 kayak oli pak ini satu tahun lebih ini pencucian pertama hitam pak wah ini sudah loyo ini tenaganya jauh pak ini pembilasan kedua nah masih seperti kopi tadi seperti oli ini seperti kopi ini pembilasan ketiga sudah mulai pak mulai seperti teh hijau pencucian yang keempat nah sekali lagi nih pak ini setahun lebih ya mendekati setahun lah baru sekali dicuci ini pencucian kelima nah ini sudah begini tapi paknya perlu sekali lagi nih ke enam masih ada sampai betul-betul warna angan loh pak warna pertalat dilakukan pemasangan double black core black core yang kedua kita hubungkan ke breeder breeder ini biasanya dari sini langsung masuk sini pakai selang ini ini lalu masuk input black core dulu outputnya masuk ke throttle body sebelum sebelum throttle body nah ini dari mesin masuk ke input yang bagian sini outputnya masuk sini yang yang black core pertama untuk mengolah yang dari PCV nah PCV adalah ini PCV digabung dengan wap bensin inputnya masuk input yang kedua outputnya disedot dua intake dua intake jadi ini wap oli ini wap bensin yang dari sana ini sebagai input black core nanti outputnya disedot dua outputnya disedot dua jadi ini adalah karimun pertama di dunia yang pasang double black core ini tidak ada setitik pun blue bike gas yang terbuang semua terpakai dan dirubah menjadi torsi dan daya kuda nah ini berarti karimun seribu cc rasa seribu tujuh ratus karena satu black core itu setara tiga ratus lima puluh cc cuman keuntungannya adalah ini gratis karena dari limbah dari limbah sini dan limbah sini limbah PCV limbah breter limbah uap bensin jadi black core itu adalah pemulung energi disebut juga sebagai blue bike gas converter tapi disebut juga sebagai thermochemical power adder karena itu panas di header dan itu kuap bensin yang masuk dirubah jadi tenaga dan torsi tambahan gratis pasangan sudah selesai lalu kita akan masukkan oli aditif fungsinya adalah untuk mengamankan mesin biar mesin super licin nanti friksi pergerakan logamnya akan super mulus kemudian lebih dingin halus mesinnya terutama ini juga mengandung oksigen jadi oksidan itu adalah karbon dan hidrogen tapi begitu ketemu O2 dia terikat menjadi CO atau CO2 berupa gas keluar bersama kenalpot hidrogennya jadi H2O kuap air keluar bersama asap kenalpot jadi oli akan lebih awet lebih halus lebih betul-betul perkasa dan sangat dolonyor sangat licin pemasangan rapi black hole-nya ditumpuk disini ini black hole yang satu untuk melayani PCV dan watt bensin ini masuk input outputnya disedot dua yang X PCV dan X kanister yang kedua adalah dari breather breather masuk input outputnya disedot kesini ke throttle body ini betul-betul sempurna berikutnya akan kita lakukan tune up memakai black hole tuning yaitu menyedotkan cairan ini masuk ke ruang bakar ini kita sedotkan melalui dua intik bisa juga melalui booster ram disini tapi karena letaknya agak susah kita pakai output black core saja mesin kita nyalakan di 2000 RPM kemudian diganjal diganjal pakai pralong setelah tersetel kita ganjal RPM M2000 kemudian kita lakukan tune up dan ini ada aturannya ini kecepatan gelembungnya 5 detik dari ujung selang ke ujung kerang 1 2 3 4 5 ini patoan yang paling bagus karena kalau terlalu lambat dia tidak bekerja kalau terlalu cepat bisa terjadi water hammer ini masuk ke sini kemudian masuk ke 2 intik bisa juga lewat booster ram disana ini akan membersihkan ruang bakar 3 silinder 12 katup secara sempurna hasil kotorannya langsung terbuang ke ujung penalkot disini langsung keluar kesini nanti setelah selesai kita seperti melakukan turun mesin skir klep dan disetel sempurna untuk klepnya sehingga mobil akan kembali lagi fit layaknya mobil baru keluar dari dealer ini hanya menginfuskan cairan khusus biru tadi sudah di separoh dilakukan pengegasan untuk mengeluarkan kerak-kerak yang terproses pertama pasti terjadi perlawanan berebet dulu nah setelah bisa loss dia akan loss wah ini keluar semua itu keraknya bentuknya partikel debu bersih tersetel sempurna teman-teman kita lakukan test drive pada karimun wagon air ini tahun berapa ya pak 2016 2016 yang dipasang double black core ini 1.000 cc rasa 1.700 bener ya pak iya ini panas gigi 2 iya lari ini ngeri ini kanan coba pak setelah polisi tidur ini kita berhenti setelah lewat polisi tidur kita berhenti masuk satu stop dulu masuk satu gak usah digas kopling dilepas pelan-pelan nah gak usah digas pak kita pengen tahu black core bekerja kayak apa gitu nah ini gigi satu ya biar dulu ini udah dilepas ya oke sekarang kopling gigi 2 gak usah digas pak lepas kopling pelan-pelan nah bisa jalan ya jalan sekarang gigi 3 pak iya gigi 4 pak makin kenceng gigi 5 pak masuk gigi 5 gak apa-apa sampai situ aja oke 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 ini ada ini jadi takut saya pak ya artinya gigi 4 5 pun kan gak mati gitu loh pak nah ya itu yang kerja black core pak nah sekarang normal aja nanti kita kanan aja habis itu balik sakit ngalusin sampai mati urak rosol lantara hidup sama mati kan hampir sama saat ini tadi kan masuk additif pak masuk additif tuning kanan kanan aja udah gak usah jauh-jauh pak padi kan sistem ini kan sistem priyai jalannya alusan nah iya tapi ini sudah dipasang gini pak diajak ngirit nurut diajak ngebut ngikut diajak edan-edanan manut pak bisa lupa diri ini karimun apa pajiru disenggul ngeri loh pak iya di towellwood gitu kan kita lewat yang sana aja yang depan dia pak lewat sini kecil banget itu yang sepeda motor keluar udah terasa ya pak kalau di trafik pakai ngangkat pakai gigi dua bisa pak enggak masalah pak enggak masalah satu tuh paling buat jalan sekalidus langsung dua gitu nah ini kanan ini kan istilahnya kayak wongi cilai ini gotot ini ngeri ini ngeri nih pak di jahitan-jahitanan siapa takut ini nanjak manapun enggak akan takut pak singgul bacok tuh singgul sini dus 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 ini ini seribu cc rasa seribu tujuh ratus ini pak edi just just just